Mari masuk, ku sembunyikan di dalam situ. Mereka lalu memasuki goa yang cukup besar itu dengan jalan berindap-indap. Sumabuan mulai curiga dan bersikap puas pada, akan tetapi karena tidak mendengar suara apa-apa, ia ikut dengan Sian Eng melangkah masuk ke dalam goa. Setelah mereka melangkah maju sejauh lima meter, mereka bertemu dengan dinding goa. Di mana kitab-kitabnya Sumabuan berbisik. Akan tetapi tiba-tiba Sian Eng merenggutkan tangannya sehingga Sumabuan amat kaget. Goa itu gelap, ia melihat bayangan Sian Eng menjauhkan dirinya. Moi-moi, di mana kau? Mana kitabnya? Tiba-tiba matanya silau oleh sinar api yang dibuat orang dari luar dan beberapa detik kemudian, Lin-Lin yang membawa obor di tangannya telah meloncat masuk, obor di tangan kiri, pedang bersinar kuning di tangan kanan. Juga Sian Eng menyambar sebuah obor, dinyalakannya dan menaruh obor itu di sudut goa. Keadaan menjadi terang menyeramkan. Sumabuan berdiri terbelalak. Matanya mencari-cari dan ternyata goa itu kosong sama sekali. Luasnya lima meter persegi. Di depannya kini berdiri dua orang gadis berdampingan dan menutup jalan keluar. Lin-Lin dengan pedang bersinar kuning di tangannya. Sian Eng dengan kedua tangan terbuka, jari tangannya menegang, matanya terbelalak penuh kebencian. Diam-diam Sumabuan merasa ngeri juga, akan tetapi karena ia seorang laki-laki yang tabah dan berilmu tinggi, ia dapat menekan perasaannya dan pura-pura tidak dapat menduga kehendak mereka. Moi-moi, adikku Sian Eng yang manis, mengapa tiba-tiba adikmu ini muncul? Dan manakah kitab-kitab yang kau janjikan? Sumabuan manusia iblis. Kematian sudah di depan mata, masih pura-pura tidak tahu akan dosa-dosamu bentak Sian Eng dengan suara gemetar saking menahan kemarahan yang meluap-luap, kemarahan dan kebencian yang selama ini memenuhi dadanya, yang selalu ditahan-tahan dan ditutupi sikap kasih sayang untuk dapat memancing dan menipu Sumabuan. Apa? Eng Moi, apakah maksudmu? Bukankah kau juga mencintaku seperti aku mencintamu? Bukankah tadi, kau menyerahkan diri sepenuhnya dengan rela dan suka kepadaku? Tutup mulutmu yang kotor bentak Sian Eng sambil melangkah maju penuh ancaman. Oh-oh-oh-oh, betapa bencinya aku. Makin benci mendengar kata-katamu. Sumabuan manusia berhati binatang, perbuatanmu yang biadab terhadap diriku di dalam perahu telah menodai cinta kasihku, telah merobek-robek hatiku, telah mengubah cintaku menjadi benci yang sebesar-besarnya. Aku ingin mengganyang jantungmu, ingin ku hirup darahmu dan ku keluarkan isi perutmu. Sumabuan kaget bukan main, merasa ngeri dan gentar. Mulai menyesalah hatinya mengapa ia terburu-buru menodai gadis ini yang ternyata tadinya benar-benar mencintanya. Akan tetapi semua itu telah terlanjur dan melihat bahwa yang menentangnya hanya dua orang gadis ini, tentu ia segera dapat mengusir rasa jerinya. Ia tersenyum mengejek dan berkata, Hem, Sian Eng, dengan kepandainmu dan dibantu adikmu, apakah kau kira akan mudah saja mengalahkan aku? Kau tahu, tingkat ilmu kepandainku jauh melebihimu. Juga jauh melebih kepandain adikmu. Insya Allah akan hal ini dan kalian ini nona-nona manis, sayang sekali kalau sampai tewas di tanganku. Lebih baik kalian hayo ikut denganku, hidup penuh kesenangan di istanaku sambil memperdalam ilmu silat. Laki-laki ceriwis lin-lin membentak dan pedangnya berubah menjadi sinar kuning, menyambar ke arah leher sumambuan. Pemuda ini terkejut. Tak disangkanya gerakan lin-lin demikian cepatnya, maka ia segera mengelak dengan meliwakan tubuh ke bawah sambil mendorong dengan tangannya ke arah siku yang memegang pedang ketika pedang itu lewat di atas kepalanya. Namun lin-lin yang bersilat dengan ilmu saktinya yang baru, yaitu Capsa Sinkun, segera dapat merubah letak pedangnya yang kini membalik ke bawah, menyambar dengan gerakan pergelangan tangan sehingga tangan sumabuan yang tadinya hendak mencengkeram siku, kini berbalik di sambar mata pedang. A-a-a-i-ih sumabuan yang sudah menarik lengannya itu kini menjerit sambil melompat ke atas dan berjungkir balik ke belakang karena kembali sinar pedang lin-lin yang tadi dapat belakannya itu sudah berubah menjadi segulungan sinar kuning yang berpusing di sekitar dada dan leharnya. Hanya dengan ker berjungkir balik seperti tadi maka ia selamat. Bersiaplah menerima hukuman bentak Sian Eng. Kembali sumabuan terkejut sekali karena tiba-tiba angin menyambar berputaran dari arah Sian Eng ketika gadis itu menerjangnya dengan pukulan yang gerakan-gerakannya aneh sekali. Sumabuan baru saja terbebas dari ancaman maut pedang lin-lin, kini ia cepat menggerakkan tubuhnya miring ke kiri sambil mengibaskan tangannya dengan tenaga Sinkang sepenuhnya untuk menangkis. Wuut tangin pukulan kedua pihak yang disertai tenaga Sinkang itu saling sambar dan baiknya sumabuan adalah seorang jagoan yang terlatih, maka biarpun ia merasa tergetar oleh hawa pukulan mukjijat dari Sian Eng, namun tidak membuatnya roboh dan tangkisannya tadi berhasil. Singgok kembali sinar kuning pedang lin-lin menyambar, disusul pukulan Sian Eng yang tidak kalah mengerikan daripada sambaran pedang. Kedua orang gadis itu menerjangnya susul-menyusul dan bertubi-tubi dengan kecepatan yang luar biasa dan gerakan yang amat aneh. Kalian hendak mengadu nyawa? Boleh akhirnya sumabuan memetik marah karena ia tidak melihat jalan keluar lagi. Betapapun juga, dalam hal ilmu silat ia lebih banyak pengalaman kalau dibandingkan dengan dua orang gadis ini. Maka cepat ia mengerahkan tenaga dan mengeluarkan seluruh kepandainya yang ia dapat dari beberapa orang guru pandai, diantaranya terutama sekaliat Gankai Ong. Bertahun-tahun putra pangeran ini menjagoi daerah Answi, bahkan namanya terkenal sampai di kota raja, ditakuti orang dan pengaruhnya besar sekali. Saking lihainya, ia sampai mendapat julukan Lui Kong Sian atau Dewa Geledeh karena pukulan tangannya selalu ampuh dan sekali pukul cukup untuk mengantar nyawa lawan ke akhirat. Entah berapa banyaknya lawan yang sudah terbunuh oleh pukulannya. Ketenaran namanya dan kehebatan ilmunya inilah yang membuat Sumabuan menjadi manusia sombong, memandang rendah orang lain, dan kemanapun ia pergi, ia tidak pernah membawa senjata karena ia menganggap bahwa kedua pukulannya sudah cukup untuk mengalahkan musuh yang bagaimanapun juga. Di antara banyak macam kepandainya menggunakan tangan kosong, yang paling hebat adalah ilmu pukulan yang ia pelajari dari Gankai Ong yaitu yang disebut Hotop Chiang, tangan racun api. Kalau dipergunakan pukulan ini hebatnya bukan kepalang karena dapat membuat badan lawan yang terpukul menjadi hangus. Jarang sekali Sumabuan menggunakan ilmu pukulan ini, karena sungguh pun hebat akibatnya kalau mengenai tubuh lawan, juga merugikan diri sendiri. Pengerahan sinkang di tubuhnya yang dibarengi dengan penggunaan racun yang panas seperti api dapat merangsang dirinya sendiri sehingga dapat mendatangkan luka pada kedua lengannya. Menghadapi pengeroyokan Lin Lin dan Sian Eng yang mempunyai gerakan-gerakan aneh mukjijat itu, mula-mula Sumabuan menggunakan semua ilmu silat yang ada untuk melawan. Namun baru 20 jurus lewat saja ujung pedang Lin Lin sudah menggurat pahanya dan pukulan Sian Eng yang ditangkisnya meleset mengenai pundak sehingga membuatnya terhuyung-huyung. Kagetlah Sumabuan dan taulah ia sekarang bahwa ia berada dalam bahaya. Kiranya dua orang gadis ini bukanlah Lin Lin dan Sian Eng setahun yang lalu, jauh selisihnya. Dua orang gadis ini mainkan ilmu silat yang amat aneh, ganas dan selain itu, tenaga mereka secara ajaib telah menjadi berpuluh kali lebih kuat daripada dahulu. Hiat ketika Sian Eng menerjang lagi, Sumabuan memekik dan meloncat ke kanan sampai metet dinding gua-gua. Secepat kilat pemuda ini mengeluarkan racun dari sakunya. Kedua telapak tangannya digosok-gosokkan dengan racun bubuk itu sehingga bubuk itu hancur memasuki telapak tangannya. Ketika ia membuka kedua lengannya, telapak tangan itu kelihatan menyala. Menyala dan mengeluarkan asap seperti arang dibakar. Hawa panas segera memenuhi gua-gua. Awas tangannya, Enci Lin Lin berseru dengan kaget. Akan tetapi gadis ini tidaklah menjadi gentar sungguh pun lawan menggunakan ilmu yang begitu aneh. Malah khawatir kalau-kalau Sian Eng celaka oleh tangan api itu, Lin Lin sudah menerjang maju lebih dulu, memutar pedangnya dan sekaligus ia menggunakan jurus Soan Hang Chitian, angin puyuh mengeluarkan kilat, sebuah di antara 13 jurus ilmu saktinya. Sian Eng juga mengeluarkan suara melengking tinggi, tubuhnya mencelat ke atas dan dari atas ia menyambar turun dengan kedua tangan terbuka jari-jarinya seperti hendak mencengkeram kepala lawannya. Di antara kedua orang pengeroyoknya, Sian Eng lah yang amat dibuat ngeri oleh sumambuan. Ia maklum bahwa gadis ini menaruh kebencian besar kepadanya, menaruh dendam yang hanya dapat diredakan oleh darah dan nyawa. Oleh karena itu, begitu melihat datangnya serangan mereka yang demikian dasyatnya, sumambuan segera mendahului menggempur Sian Eng yang menyambar turun dari atas dengan dorongan kedua tangannya yang mengandung tenaga hotop siang. Melihat ini, Sian Eng nekat. Ia segera mengerahkan tenaga menurut ajaran kitab-kitab yang ia temukan di guang varahasia bawah tanah, lalu memekik tinggi. Belum juga kedua pasang tangan itu bertemu, hawanya sudah menyusup ke tulang sum-sum. Sian Eng merasa betapa hawa panas memasuki kedua lengannya, sebaliknya sumambuan kaget sekali karena serasa kedua lengannya dingin dengan mendadak. Tiba-tiba mati sumambuan menjadi silau oleh cahaya kuning. Ia menjerit dan cepat mempergunakan tangan kiri untuk mencengkeram pedang lin-lin yang menyambar. Kalau tangannya sudah dimasuki tenaga hotop siang macam itu, ia tidak takut untuk menangkis atau mencengkeram senjata tajam. Gerakan inilah yang mencelakakan sumambuan. Andai kata ia menggunakan seluruh tenaganya menyambut Sian Eng, tentu gadis itu akan kalah kuat dan celaka oleh hebatnya hawap pukulan hotop siang. Atau andai kata ia menggunakan kedua tangannya dan mengerahkan seluruh tenaga untuk menyambut pedang lin-lin, tentu pedang itu akan terampas dan lin-lin akan menemui bahaya maut. Akan tetapi setelah sumambuan membagi perhatian dan tenaga, juga membagi kedua tangannya, kini berbalik ia yang kalah kuat. Terdengar jerit mengerikan ketika mereka bertiga itu dalam detik yang sama saling berbenturan. Sian Eng terhuyung mundur, juga lin-lin terhuyung mundur, akan tetapi sumabuan terlempar ke belakang, dan hanya dapat berdiri sambil bersandar dinding gua-gua. Tangan kanannya lumpuh, tangan kirinya luka berdarah dan hilang dua buah jarinya. Sejenak ia tertegun, akan tetapi tiba-tiba rasa sakit dari kedua tangannya tak tertahankan lagi. Tangan kanannya yang kalah kuat ketika bertemu dengan kedua tangan Sian Eng membuat tenaga beracun hotok Chiang membalik dan kini rasa panas berselubung rasa dingin akibat hawa pukulan Sian Eng memasuki dan menjalar perlahan-lahan dalam lengannya. Bukan main nyerinya, sampai seperti menusuk-nusuk jantung. Ada pun tangan kirinya yang termakan pedang besi kuning juga terasa perih dan gatal. Pedang besi kuning adalah pedang pusaka yang tidak beracun, akan tetapi mengandung khasiat anti-racun. Karena lengan kiri sumabuan tadinya penuh hawa beracun, begitu termakan oleh pedang ini, maka hawa yang anti-racun itu memerangi racun di tangan itu, maka mendatangkan rasa nyari yang luar biasa. Aduh, aduh, mati aku, aduh tanganku sumabuan tidak kuat menahan. Tubuhnya terguling, ia merintih-rintih lalu bergulingan ke sana kemari seperti cacing kepanasan, mengaduh-aduh dan minta-minta ampun. Pakainya robek semua ketika ia bergulingan, mukanya menjadi kotor dan matanya mendelik serta mulutnya berbusa. Lin Moi, pinjam pedangmu. Lin Lin merasa ngeri dan ragu-ragu untuk memberikan pedangnya. Ia pernah menyaksikan kekejaman hati Sian Eng ketika mereka membunuh Hit Gan Kai Ong. Akan tetapi mendadak tangan kiri Sian Eng mencengkeram ke arah mukanya dengan ganas. Lin Lin terkejut sekali dan mengelak, akan tetapi pada detik selanjutnya pedang besi kuning sudah terampas dari tangannya. Terpaksa ia hanya dapat berdiri memandang dengan hati ngeri. Eng Moi, jangan, ampunkan aku. Ampun? Hai hai hik, ampun kau bilang pedang itu berkelebat dan... Krok. Krok dua kali pedang menyambar dan putuslah kedua lengan sumabuan sebatas pundak. Aduh sumabuan menjerit dan bergulingan. Darah bercucuran keluar dari kedua pundaknya yang buntung. Selaka baginya, pemuda bangsawan ini telah melatih diri sedemikian rupa sehingga daya tahan tubuhnya amat kuat. Lain orang tentu sudah roboh pingsan dan takkan merasakan sakit lagi. Akan tetapi dia tidak pingsan dan dapat dibayangkan betapa hebat penderitaan yang ia rasakan. Hai hai hik, kau jadi buntung. Hayo coba kulihat apakah kau masih mampu berbuat keji kepada wanita sambil tertawa-tawa menyeramkan kembali sian yang menggerakkan pedangnya membacok sumabuan yang ketakutan itu. Muka sumabuan pucat penuh peluh. Ia masih mampu menggulingkan ke sana kemari untuk membebaskan diri daripada bacokan pedang. Namun pedang itu membayanginya terus dan akhirnya... Krok. Krok disusul jeritan panjang dari mulut sumabuan. Aduh, ampun, ampun biarpun kedua kakinya sudah terbacok putus sebatas paha, tubuh sumabuan masih mampu bergerak-gerak dan sepasang matanya melotot seakan-akan hendak meloncat keluar dari dalam rongga matanya. Hai hai hik, kau begitu ingin menjadi jago nomor satu di dunia dan untuk itu kau rela menipuku? Nah, setelah kaki tanganmu buntung, apakah kau masih ingin menjadi jagoan? Eng, moi, ampun, sumabuan masih dapat mengeluarkan kata-kata dengan suara serak. Akan tetapi agaknya sebutan terhadap dirinya ini menambah keganasan Sian Eng karena kembali pedangnya menyambar dan terbukalah perutnya. Tangan kiri Sian Eng menyusul, cepat membetot keluar jantung yang basah oleh darah sehingga tangan kirinya berlepotan darah. Tubuh sumabuan berkelojotan sebentar lalu diam terkulai. Sian Eng tertawa-tawa lagi sambil menjelati darah di tangannya, kemudian ia makan jantung itu. Hei hei, ku minum darahmu, ku ganyang jantungmu. Enci Sian Eng lin-lin menjerit penuh kengerian sambil melompat mendekati, tangannya merampas pedang. Enci Eng, apakah kau telah menjadi gila? Kau kejam dan liar. Jantung itu sudah memasuki perut Sian Eng. Kini ia menunduk, memandang tubuh sumabuan yang sudah tidak karuan macamnya, kaki tangan buntung, perut robek dan isinya berceceran keluar. Tiba-tiba Sian Eng menubruk dan menangis sambil memeluk sumabuan. Sumakoko, kenapa kau menyianyikan cintaku? Ia menangis menggerung-gerung, membuat Lin-lin berdiri tertegung dengan bulu Roma berdiri. Hatinya tidak karuan rasanya. Jelas bahwa encinya ini tidak beres lagi otaknya. Enci Sian Eng, ingatlah. Dia memang jahat, akan tetapi kita sudah berhasil membunuhnya. Mari kita pergi dari sini. Tiba-tiba Sian Eng mengangkat mukanya yang basah air mata, lalu membentak, pergi dari sini. Tak tahukah kau bahwa aku tak dapat meninggalkan kekasihku? Dialah satu-satunya pria yang ku cinta. Kau pergilah, jangan ganggu kami. Lin-lin menggeleng kepalanya. Watak encinya sudah amat berubah dan kalau ia menggunakan kekerasan tentu encinya akan mengamuk. Ia ngeri memikirkan akibatnya kalau mereka berdua sampai bentruk. Biarpun ia menguasai ilmu silat tinggi, namun encinya juga mewarisi ilmu yang biarpun sama halnya dengan dia sendiri, belum masak latihannya, namun harus ia akui bahwa encinya memiliki ilmu yang aneh mukjijat. Pertempuran antara mereka akan hebat sekali akibatnya. Maka dengan perasaan ngeri dan apa boleh buat ia meninggalkan tempat itu, cepat lari menuju ke kota raja. Biarlah, kalau uncinya sudah kumat penyakit gilanya, ia akan pergi sendiri mencari Sumaceng, wanita yang menjadi kekasih suling emas, yang menghalangi pertalian kasih antara dia dan suling emas. Karena Lin-Lin melakukan perjalanan cepat sekali maka pada keesokan harinya pada senja hari ia telah tiba di kota raja. Sungguh pun kini kaisar yang memegang tampuk kerajaan sudah diganti, namun keadaan di kota raja tampaknya biasa saja, tidak ada perubahan. Bahkan Lin-Lin melihat bahwa di dalam kota tidak tampak berkeliaran anggota-anggota pasukan seperti keadaan dulu. Hal ini memang satu-satunya perubahan yang diadakan oleh kaisar yang baru, yaitu Sang Taichung. Setelah kaisar baru ini menggantikan kedudukan kakaknya, ia memperkuat keadaan pasukannya dan memperkuat penjagaan tapal batas atau wilayah kerajaan Sang, mengerahkan seluruh bala tentara yang ada untuk menjaga di perbatasan dan mencegah gangguan dari kerajaan tetangga. Malam hari itu, dengan menggunakan ilmunya Lin-Lin berkelebat di atas genteng rumah gedung besar Pangeran Kiang, suami Sumaceng. Mudah saja bagi Lin-Lin mendapatkan rumah Pangeran Kiang karena ketika ia bertanya tentang rumah ipar dari Sumabuan, tidak ada orang di kota raja yang tidak tahu. Seperti juga dahulu, rumah gedung ini masih indah dan mewah. Akan tetapi keadaannya sungi, padahal waktu itu malam baru saja tiba dan bulan hampir penuh menghias angkasa menciptakan malam indah. Tiba-tiba Lin-Lin yang berada di atas genteng rumah itu mendengar suara anak-anak yang bermain-main sambil tertawa-tawa. Cepat ia melompat ke arah belakang dan ternyata dalam sebuah taman tampak tiga orang anak sedang bermain-main, dia suruh oleh dua orang pelayan. Ada pun di dekat kolam ikan duduk seorang wanita cantik yang termenung memandang bayangan bulan di dalam air. Hanya kadang-kadang saja wanita ini menoleh ke arah anak-anak yang bermain-main dengan gembira, akan tetapi segera ia tenggelam pula dalam lamunannya. Dari atas genteng Lin-Lin memperhatikan wanita itu. Lampu taman yang diselubungi kertas berwarna-warni menjatuhkan cahayanya pada wajah yang ayu dan tubuh yang bentuknya ramping, gerak-gerik yang halus. Makin panas hati Lin-Lin kalau benar inilah wanita yang bernama Sumaceng, pantas jika suling emas jatuh cinta. Wanita ini cantik dan memiliki sikap agung seperti biasa dimiliki putri bangsawan. Tentu saja suling emas lebih memilih wanita ini daripada dia. Dia seorang gadis kengwau yang kasar dan liar. Makin dia pandang, makin panas hati Lin-Lin dan tiba-tiba tubuhnya sudah melayang turun dan langsung ia lari ke depan wanita itu. Wanita itu memang betul Sumaceng adanya. Semenjak peristiwa dengan suling emas yang menyerang suaminya dan ia membela suaminya mati-matian, seringkali wanita ini duduk melamun. Kadang-kadang ia menyesali perbuatannya, karena sesungguhnya harus ia akui di dalam hati bahwa cintanya terhadap pendekar itu tak pernah lenyap, tak pernah luntur dari hatinya, maka perlawanannya terhadap suling emas untuk membela suaminya itu tentu saja menghancurkan hatinya. Ia maklum bahwa perbuatannya itu tentu merupakan tusukan yang menyakitkan hati terhadap bekas kekasihnya. Akan tetapi pikiran ini segera ia usir dengan kesadaran bahwa sesungguhnya hal itu merupakan jalan terbaik-baiknya. Lebih baik membiarkan suling emas pergi dan membencinya, tidak akan kembali lagi selamanya agar pendekar itu dapat melupakannya, tidak tersiksa lagi hatinya. Juga dia sendiri dapat menjaga nama baik sebagai seorang istri yang setia kepada suaminya. Dan yang jelas, semenjak peristiwa itu terjadi, suaminya, Pangeran Kiang bersikap manis dan baik kepadanya. Ketika Sumaceng melihat berkelebatnya orang dan secara tiba-tiba melihat seorang gadis berdiri di depannya, ia kaget sekali dan cepat bangkit berdiri. Tadinya ia kaget dan mengira suling emas yang datang lagi, akan tetapi setelah melihat bahwa yang datang seorang gadis, ia terheran-heran. Akan tetapi ketabahannya kembali ketika melihat bahwa yang datang adalah seorang gadis muda yang cantik sekali. Dengan senyum tenang Sumaceng bertanya, Siapakah kau dan apa kehendakmu datang secara begini? Lin-lin meraba gagang pedang, sejenak ia menentang pandang mata wanita itu sehingga dua pasang mata yang sama jeli dan sama tajam itu saling tetap penuh selidik. Kemudian Lin-lin bertanya, suaranya lantang. Apakah kau yang bernama Sumaceng? Sumaceng mengerutkan keningnya. Sebagai seorang nyonya yang selalu menjunjung tinggi nama suaminya, segera ia menjawab, Aku adalah nyonya pangeran Kiang dan siapakah kau? Tapi dulu sebelum menikah bernama Sumaceng, Lin-lin mendesak lagi. Terpaksa Sumaceng mengangguk. Betul, dahulu aku bernama Sumaceng, dan kau mau apakah tanya-tanya nama kecil orang lain? Seret pedang besi kuning sudah berada di tangan Lin-lin mau membunuh hengkau bentak Lin-lin dan pedangnya berubah menjadi sinar kuning yang menyambar ke arah leher Sumaceng. Gerakan ini demikian cepat dan tidak terduga sehingga nyonya muda itu biarpun pandai silap tak sempat untuk menyelamatkan diri lagi, hanya berdiri terkesima dengan metel, terbuka lebar. Pedang besi kuning menyambar ganas. Teranggit. Lin-lin terpental ke belakang, berputar-putar sampai lima kali putaran baru ia dapat menghentikan kakinya ketika pedangnya bertemu dengan sesuatu yang amat hebat tenaganya, membuat pedangnya itu terpental dan membawa pula dirinya berputaran. Ia kaget dan marah sekali, namun tidak gentar karena ia memang sudah siap untuk bertempur mati-matian dalam usahanya membunuh wanita yang dibencinya. Cepat ia meloncat dan membalikan tubuh, siap dengan pedang di depan dada. Tapi mendadak tubuhnya gemetar, wajahnya pucat dan tangan yang memegang pedang menggigil. Kiranya yang menangkis pedangnya, yang kini berdiri tegak di depan Sumaceng dengan suling di tangan, yang memandangnya dengan kening berkerut dan matu sayu, adalah suling emas. Lin-lin, terlalu sekali engkau, hendak membunuh orang yang tidak bersalah apa-apa. Suling emas menegur sambil menggeleng-geleng kepalanya, wajahnya yang tampan itu kelihatan sedih sekali. Teguran ini meledakan gunung berapi kemarahan yang mendesak di hati Lin-lin. Tiba-tiba saja air matanya keluar bercucuran dan ia menudingkan pedangnya ke arah suling emas. Kau, kau, kau yang telah menghinaku, kini memelah dia. Ah, aku benci padamu. Benci sambil terisak menangis Lin-lin melomcat dan lari pergi secepatnya. Lin-lin, tunggu suling emas mengejar. Di taman itu tinggal Sumaceng yang berdiri terlongong, sedangkan anak-anaknya ketakutan dan dua orang pelayan sibuk menghibur mereka dengan muka pucat karena takut pula. Mari kita masuk, dan jangan ceritakan kepada siapapun juga tentang peristiwa tadi. Akhirnya Sumaceng berkata, kemudian ketika berada di dalam kamarnya, tak tertahankan lagi nyonya ini menjatuh kari diri di atas pembaringan dan menelungkup sambil menangis. Lin-lin, tunggu suling emas berteriak dan mempercepat pengejarannya. Lin-lin seperti orang gila, berlari cepat sekali karena ia mengerahkan ilmu lari berdasarkan tenaga yang ia peroleh dari latihan ilmunya yang baru di bawah petunjuk empek gan. Betapapun juga latihannya yang masih belum masak itu tidak memungkinkan ia dapat melarikan diri daripada pengejaran suling emas. Akhirnya, jauh di luar kota raja ia dapat disusul oleh suling emas yang mendahuluinya dan membalik, menghadang di tengah jalan. Lin-moy, berhenti sebentar, mari kita bicara baik-baik. Dengan air mata membasai pipinya, Lin-lin melintangkan pedangnya di depan dada dan matanya yang tajam menatap wajah pendekar itu sambil berkata ketus, bicara apa lagi? Kau sudah puas menghinaku dua kali. Kau menyusul aku apakah hendak menghina lagi dan melihat aku mampus air matanya makin deras bercucuran. Dengan suara sedisuling emas berkata, Lin-lin. Lin-moy, mengapa kau berkata demikian? Tidak sekali-kali aku berani menghinamu. Ah, Lin-lin, tidak tahukah kau betapa hancur hatiku menghadapi semua ini? Kau agaknya tahu sekarang bahwa, bahwa aku adalah kakakmu sendiri. Tidak saja aku jauh lebih tua darimu, tapi juga aku, aku adalah kakakmu, Lin-lin aku tidak menghina. Cukup Lin-lin membentak di antara isak tangisnya, katakanlah bahwa kau memandang aku sebagai seorang gadis yang tak tahu malu, seorang gadis yang rendah. Kau bukan kakakku, ini kau pun tahu jelas. Aku seorang putri kitan, aku hanya anak pungut ayahmu, aku bukan syikam. Kita bukan sederah daging, bukan seketurunan. Tentang usia, sudahlah, tentu saja kau menganggap aku seorang gadis tak berharga. Kau, kau mencinta sumaceng yang sudah bersuami dan mempunyai anak. Ah, mengapa kau tidak bunuh saja aku kembali Lin-lin menangis. Suling emas menarik napas panjang. Kau betul. Memang aku pernah mencintanya, mencintanya sebelum ia menikah dengan pangeran Kiang. Namun kami tidak beruntung, dan dia sudah bahagia di samping suaminya. Aku, aku sudah melupakan perhubungan kami yang lalu. Karena inilah Lin-moi, karena aku merasa bahwa aku sudah pernah mencinta orang lain, ditambah lagi kenyataan bahwa kau sejak kecil menjadi putri ayahku, diperkuat dengan kenyataan bahwa aku jauh lebih tua daripadamu. Bagaimanapun juga, tak mungkin aku mau merusak hidupmu. Kau masih muda, jelita, dan perkasa, lagi pula kau putri Kitan. Di dunia ini banyak pria yang jauh melebih aku segala galanya, menantimu. Cukup. Kau hendak menambah luka di hatiku? Kau sengaja menghancurkan hatiku yang sudah sakit ini? Alangkah kejamnya kau. Alangkah bencinya aku kepada mu Lin-lin menggerakkan pedangnya dengan ancaman hendak menusukan senjata ini di dada suling emas. Bagus begitu, kau tusuklah dada ini. Lebih baik begitu, Lin-moi. Untuk apa aku hidup lebih lama lagi kalau hidupku hanya mendatangkan sengsara bagi banyak orang suling emas berhenti sejenak, meramkan matanya membayangkan wajah Sumaceng, juga wajah Tan Lian yang menjadi korban asmara, kemudian ia membuka lagi matanya. Sudah ku penuhi kewajibanku mewakili ibu menghadapi Tiantelio Kuai, sudah ku penuhi kewajibanku bertemu dengan adik-adikku seperti pesan ayah. Kau tusuklah dadaku. Karena Lin-lin memegang pedangnya dengan gerakan menusuk, maka ketika suling emas menubruk ke depan, tak dapat dicegah lagi pedangnya menusuk dada suling emas. Lin-lin terkejut dan membuang muka sambil menutupinya dengan tangan kiri. Tangannya yang memegang pedang gemetar sehingga pedang itu menyeleweng, menggores kulit dada kemudian ujung pedang menancap di pundak kanan suling emas. Ketika merasa betapa pedangnya menusuk daging, Lin-lin menjerit kecil dan menarik pedangnya, berdiri terbelalak dengan muka pucat. Suling emas masih berdiri, mulutnya tersenyum sedih, darah mengucur keluar membasai bajunya. Mengapa kepalang tanggung, adikku? Tusuklah lagi, yang tepat, ini dadaku, aku relamati untuk membebaskanmu dari derita. Makin besar mace Lin-lin terbelalak, kemudian ia menjerit lagi dan terisak lari meninggalkan tempat itu. Suling emas terhuyung-huyung kemudian roboh pingsan. Berhenti. Menyerahlah untuk menjadi tawanan kami terdengar bentakan keras dan belasan orang berlomcatan keluar dari balik pohon dan segera mereka mengurung Lin-lin yang berdiri tenang. Sekali pandang taulah Lin-lin bahwa ia dikurung oleh para prajurit hitam, bahkan di antaranya ada yang ia kenal sebagai perwira-perwira yang pernah ikut rombongan Kenan Chao menghadiri perayaan Bengkau. Dan di belakang belasan orang ini muncul pula rombongan yang merupakan pasukan berjumlah 50 orang lebih, lengkap dengan senjata tajam. Sikap mereka rata-rata galak dan tangkas, dan memang suku bangsa hitam terkenal sebagai orang-orang yang berjiwa gagah perkasa, sudah biasa akan kesulitan hidup yang membuat mereka kuat lahir batin. Namun menghadapi pengurungan banyak orang itu Lin-lin tidak menjadi gentar. Di dalam hatinya timbul perasaan bahwa mereka ini adalah orang-orangnya, bukan musuh. Maka sambil berdiri tegak dan bertolak pinggang ia menghardik. Kalian ini mau apa? Mengapa hendak menawan aku? Tidak tahukah siapa aku? Aku adalah Putri Yalin, Putri Mahkota yang berhak akan Mahkota Kerajaan Hitan. Sikapnya yang agung dan kata-katanya yang mantap ini meragukan para prajurit. Akan tetapi seorang komandan berkata keras, biarpun kata-katanya tidak kasar. Kami hanya menerima perintah dari Lociangkun bahwa apabila nona muncul di wilayah ini, kami harus menawan nona. Lin-lin tahu siapa yang dimaksudkan dengan Lociangkun, Panglima Tua, itu. Ia tersenyum mengejek. Hem, siapa takut iblis Hek Giamlo? Kalian ini bangsa hitam yang terkenal gagah perkasa, yang sejak dahulu setia kepada nenek moyangku, menjadi abdi-abdi setia dari kakeku, Raja Besar Kulukan, mengapa sekarang bersikap pengecut dan tunduk kepada perintah seorang iblis seperti Hek Giamlo. Kami bukan pengecut dan tah komandan itu dengan muka merah. Akan tetapi kami harus tunduk terhadap perintah Lociangkun yang menjadi kepercayaan Seri Baginda. Kalau kami tidak melakukan perintah, tentu kami dihukum mati. Sudah banyak contohnya pembangkang yang dihukum mati secara mengerikan. Oleh karena itu, selain kami takut dihukum, juga kami sayangkan kalau sampai nona menerima hukuman dari Lociangkun. Hem, siapa takut? Kalian tahu betapa kejamnya iblis Hek Giamlo, kejam dan menjadi tokoh penjahat di dunia yang hanya menodai nama besar hitam. Apakah dahulu kakeku, Raja Besar Kulukan sekejam itu? Baru sekarang terjadi kekejaman-kekejaman, setelah paman terikuku bahkan menjadi raja dan dibantu Hek Giamlo. Hek Giamlo adalah pengkhianat. Dahulu juga seorang panglima kakeku, akan tetapi karena berdosa kepada mendiang ibuku, maka mukanya menjadi seperti iblis, dan dia membantu paman teriku yang tidak berhak akan kedudukan raja. Lihat, kalau aku yang mewarisi mahkota yang menjadi haku, aku tidak akan berlaku kejam. Kalian sudah menghinaku, hendak menawanku, akan tetapi aku tidak akan membunuh kalian. Mau tidak mau komandan itu tersenyum. Nona, Lociangkun mengandalkan kepandainya yang setinggi langit. Nona hendak mengandalkan apa untuk melakukan kekejaman? Eh, kau memandang rendah? Ketarat. Lihat baik-baik. Dengan kecepatan kilat lin-lin menggerakkan tubuhnya, melakukan jurus sakti memukul dan menendang ke depan. Terdengar teriakan-teriakan kaget dan, enam orang hitam berikut komandan tadi berjungkir balik dan jatuh tumpang tindih, tanpa mereka ketahui mengapa mereka dapat jatuh bangun seperti itu. Nah, kau kira aku tidak dapat menyiksa kalian dan membunuh kalian secara kejam kalau ku kehendaki? Akan tetapi biarpun kalian keterlaluan, aku tetap memaafkan kalian karena kalian adalah bangsaku dan orang-orangku. Bangunlah. Enam orang itu meringis-ringis dan bangun, akan tetapi kesetia kawanan mereka membuat pasukan itu bergerak dan merapatkan pengepungan. Melihat enam orang kawan mereka dirobohkan lin-lin, mereka yang tidak mendengar kata-kata lin-lin tadi kini maju mendesak dan siap untuk mengeroyok gadis itu dalam kepungan itu. Melihat ini lin-lin membentak. Mundur kalian. Benar-benarkah kalian ini akan melupakan darah nenek moyangku dan membantu pengkhianat? Belum cukupkah bukti tadi bahwa aku cukup kuat akan tetapi tidak mau membunuh kalian yang ku sayang sebagai hakyatku? Awas, kalau memang kalian ini hanya terdiri dari orang-orang yang hanya tunduk kalau diperlakukan kejam, jangan salahkan aku terpaksa menggunakan kekerasan. Akan tetapi orang-orang hitam itu tidak mengenal takut. Mereka mendesak makin dekat dan sikap mereka mengancam. Tiba-tiba mata mereka menjadi silau oleh sinar kuning terang yang bergulung-belung ketika lin-lin mencabut pedangnya dan menggerak-gerakannya dengan cepat di atas kepalanya. Mundur. Kalian tidak melihat ini? Pedang pusaka besi kuning, pedang mendiang ibuku puteri tayami, siapa berani melawan ini? Hayo maju, siapa maju akan ku penggal kepalanya? Semua orang hitam mengenal belaka pedang ini. Mereka yang masih muda dan belum pernah menyaksikan pedang ini, setidaknya pernah mendengar dongeng bermacam-macam tentang pedang ini yang katanya dahulu adalah pemberian Raja Dewa kepada nenek moyang Raja Hitam. Mereka serentak mundur dan muka mereka menjadi pucat. Kalian tahu, hanya pedang pusaka inilah yang menjadi tanda. Siapa memegangnya dialah yang patut menjadi Raja di Kitan. Dahulu pedang ini terlepas dari tanganku bahkan, terampas oleh Kaisar Sang. Raja macam apa dia itu sehingga melepaskan pusaka kerajaan? Dia tidak patut menjadi raja dan dia hanyalah anak dari selir kakek kurukan. Ibu kulah puteri mahkota, dan karena aku anaknya, maka akulah keturunan langsung dari kakek kurukan, dan aku, puteri Alin, yang berhak memakai mahkota kerajaan hitam. Hayo, siapa berdiri di pihakku dan siapa berani menentangku? Sambil berkata Lin-Lin mengacungkan pedangnya ke atas, berdiri tegak dan sikapnya gagah dan agung. Anehnya, biarpun belum banyak ia mempelajari bahasa hitam ketika ia ditawan Hek Giamlo, namun kini dia dapat bicara dengan lancar dalam bahasa itu. Memang panggilan darah agaknya yang membuat ia merasa tidak asing dengan suku bangsa dan bahasa hitam. Apalagi ia adalah keturunan dari orang-orang yang berdarah kerajaan hitam. Pada saat orang-orang hitam itu ragu-ragu dan tidak tahu harus bersikap bagaimana terhadap gadis ini, tiba-tiba di bagian kiri orang-orang itu bergerak minggir, memberi jalan kepada rombongan yang datang. Di antara mereka ada yang berkata dengan suara membayangkan kelegaan hati. Bagus, pek bin Chiangkun tiba. Hanya dialah yang dapat memberi keputusan, kita ini prajurit biasa yang tunduk perintah. Lin-lin cepat menengok dan ia melihat bahwa yang datang betul adalah panglima hitam yang terkenal itu, yang dahulu mewakili kerajaan hitam ketika datang pada resta Bengkau. Panglima yang berwajah putih ini datang bersama belasan orang perwira pembantunya dan mereka semua memandang ke arah Lin-lin dengan pandang mata penuh selidik dan wajah kering. Namun Lin-lin tidak menjadi gentar dan ia cepat menghadapi pek bin Chiangkun dengan sikap agung dan gagah. Sengaja ia tidak mengucapkan kata-kata seakan-akan sikap seorang puteri yang menerima laporan dari panglimanya. Pek bin Chiangkun tentu saja mengenal siapa Lin-lin dan panglima ini sudah pula mendengar tentang asal lusul gadis ini. Maka ia bersikap hormat sungguh pun ia tidak merendahkan diri. Tadi ia sudah menerima laporan lengkap, bahkan ucapan Lin-lin yang terakhir tadi didengarnya pula. Hal ini mengejutkan hatinya. Terang bahwa gadis keturunan langsung dari Raja Lama ini menuntut haknya dan kalau gadis ini berhasil menghasut, pasti akan terjadi perang saudara. Nona, kami sudah mendengar semua laporan dan mendengar pula ucapan Nona yang amat berbahaya. Ketahuilah, Nona. Kami hanya menjalankan tugas kami, taat kepada perintah Raja Besar kami. Lebih baik Nona menurut saja kami bawa menghadap Raja dan percuma membujuk kami yang semenjak dahulu merupakan prajurit-prajurit setia sampai mati terhadap junjungan kami. Ucapan yang bersemangat dan gagah ini berhasil menggugah semangat para prajurit dan menghilangkan keraguan mereka. Lin-lin melihat hal ini menjadi gemas. Dengan sinar matah, tajam ia menuntang wajah Pek Bin Chiang Kun dan berkata lantang. Pek Bin Chiang Kun, melihat usiamu yang sudah lanjut, tentu kau dahulu pernah mengenal ibuku. Tahukah kau siapa mendiang ibuku? Sambil menunduk hormat Panglima itu menjawab, Ibunda Nona yang mulia adalah mendiang putri mahkota Tayami yang gagah perkasa. Dan kau tentu tahu pula siapakah kakekku, ayah dari ibuku? Kembali Panglima itu membungkuk lebih hormat lagi, beliau adalah mendiang raja terbesar kami yang amat mulia, yaitu mendiang kulukan yang besar. Hem, agaknya ingatanmu masih baik. Dan kau tahu, rajamu yang sekarang itu, raja kubakan, dia itu terhitung apa dengan aku? Dengan Nona, beliau terhitung pamantiri, karena Sri Baginda adalah putra mendiang maharaja kulukan dari seorang selir. Hem, pamantiri, namun masih ada hubungan darah, masih sama-sama keturunan kakek raja kulukan, sungguh pun ibuku putri permaisuri dan dia hanya putra selir. Akan tetapi tahukah kalian semua apa maksud hati pamantiriku itu hendak menangkapku? Aku hendak dipaksanya menjadi istrinya. Bukankah hamat gila ini? Tidakkah jelas menunjukkan betapa becat moral kubakan yang kini menjadi raja kalian, raja yang tak berhak? Kami tidak mau mencampuri urusan pribadi orang lain, apalagi urusan pribadi raja kami yang kami junjung tinggi, Bantah Pak Bin Chiang Kun sambil mengerutkan keningnya. Bagus Lin Lin berseru marah sambil melintangkan pedangnya. Kau juga tidak memandang pedang pusaka ini? Pak Bin Chiang Kun menghela nafas panjang. Tentu saja kami menaruh hormat kepada pedang pusaka yang sudah banyak berjasa terhadap bangsa kita itu. Akan tetapi, sebagai kepala pasukan pengawal raja kami harus mentaati perintah yang diberikan atasan kami, yaitu yang terhormat Lo Chiang Kun. Menyerahlah nona, kami akan memperlakukanmu dengan hormat dan baik. Lin Lin mengedihkan kepalanya, matanya bersinar-sinar marah. Kalau kalian tunduk dan menjadi kaki tangan Hek Giam Lo Si Iblis Jahanam, biarlah sekarang mengeroyok dan membunuhku. Aku tidak takut. Ah, nona muda. Sesungguhnya kami bukan tidak tahu bahwa kau adalah cuan putri, keturunan langsung dari iang mulia kulukan. Kami merasa sayang dan segan untuk memusuhimu. Akan tetapi apakah daya seorang anak perempuan muda seperti kau ini? Apakah artinya melawan dengan kekerasan? Siapa tidak tahu bahwa Lo Chiang Kun memiliki kesaktian yang tak terlawan? Ku harap saja kau dapat menyadari hal ini dan mari ikut kami menghadap raja. Mungkin hubungan darah kekeluargaan akan menyelamatkan dirimu. Aku tidak takut terhadap Hek Giam Lo Si Iblis. Aku tidak takut kepada si muka buruk Bayi San itu, seorang perwira yang berani menghina mendiang ibuku. Suruh dia datang, biar kami mengadu nyawa di sini teriaknya nikat. Bayi San. Apa maksudmu? Nona tanya Perbin Chiang Kun dengan suara kaget. Siapa lagi kalau bukan Hek Giam Lo? Dia adalah Bayi San. Apakah kalian masih pura-pura tidak tahu bahwa Hek Giam Lo adalah Bayi San yang dahulu adalah perwira kakek Raja Kulukan yang berani menghina ibuku? Ah ah jelas sekali kelihatan Perbin Chiang Kun kaget bukan men. Wajahnya yang putih itu mendadak menjadi merah dan matanya terbelalak tak percaya. Bukan Panglima ini saja yang terkejut, juga semua perwira yang mengiringkannya kelihatan kaget dan para prajurit juga ribut mendengar ucapan Lin Lin itu. Suasana menjadi gaduh karena mereka kini saling bicara sendiri dan keadaan baru tenang kembali setelah Perbin Chiang Kun membentak, menyuruh mereka diam. Kemudian Panglima ini menghadapi Lin Lin dan bertanya, Nona, semenjak kecil Nona terpisah dari lingkungan kami, bagaimana Nona bisa mengatakan bahwa Lo Chiang Kun adalah Bayi San Panglima yang sudah banyak pengalaman ini tidak mau percaya begitu saja. Sebaliknya, menyaksikan sikap mereka yang kaget dan mendengar pertanyaan Perbin Chiang Kun yang demikian sungguh-sungguh, diam-diam Lin Lin menjadi heran tak mengerti. Mengapa mereka semua tidak tahu bahwa Hek Giam Lo adalah bayi San seperti yang ia dengar dari iblis itu sendiri, dan mengapa pula hal itu membuat mereka kaget? Tentu ada rahasia hebat yang ia tidak ketahui. Dengan hati berdebar penuh harapan Lin Lin bergantung kepada kesempatan ini, lalu ia bercerita dengan suara sungguh-sungguh. Pek Bin Chiang Kun, memang tadinya aku sendiri tidak tahu. Akan tetapi ketika aku menjadi tawanan Hek Giam Lo dan ku tanya mengapa dia begitu membenciku, dia membuka kedok iblisnya, memperlihatkan muka yang lebih buruk mengerikan daripada kedoknya sendiri, muka yang rusak sama sekali. Hanya sebentar dia memperlihatkan mukanya yang rusak sambil mengaku bahwa namanya bayi San, dan bahwa di waktu mudanya dahulu ia jatuh cinta kepada ibuku, akan tetapi ibu menolaknya. Menurut cerita dia, ibu malah menyiram mukanya dengan racun yang membuat mukanya menjadi terbakar dan rusak. Akan tetapi aku dapat menduga bahwa tentu ia bermaksud hendak kurang ajar terhadap ibu, maka ibuku melakukan hal itu kepadanya. Kembali suasana menjadi gaduh. Dan akhirnya Pek Bin Chiang Kun berkata, suaranya berubah lunak dan panggilannya juga berubah, Suwon Putri Halin, kami mohon maaf atas kekasaran kami tadi dan mulai saat ini, hamba dan sekalian anak buah hamba berdiri di belakang paduka untuk menggempur pengkhianat bayi San beserta Raja Paman Tiri Paduka yang ternyata telah menipu kami semua, mempergunakan pengkhianat untuk membunuh ayah sendiri dan merampas tahta kerajaan. Setelah berkata demikian, Pek Bin Chiang Kun menjatuhkan diri berlutut di depan lin-lin. Para perwira lainnya juga ikut berlutut, sedangkan para prajurit sambil berteriak, hidup Suwon Putri Halin. Putri Mahkota Hitan. Sejenak lin-lin berdiri tegak. Pedang besi kuning di tangan kanan, tangan kiri bertolak pingang, kepala dikedikan, dada dibusungkan dan matanya menyambar-nyambar ke kanan kiri penuhi bawah. Kemudian ia berkata lantang, Harap kalian suka berdiri. Syukurlah bahwa kalian dapat memilih pihak yang benar untuk bersama menghancurkan pihak yang salah. Aku minta Pek Bin Chiang Kun suka mengumpulkan para perwira untuk mengatur siasat bersamaku. Pek Bin Chiang Kun bangkit berdiri, diturut oleh semua anak buahnya yang ternyata berjumlah seratus orang lebih. Kini mereka berkumpul dan berdiri di sekeliling tempat itu dengan harapan baru. Sudah terlalu lama mereka bekerja di bawah tekanan yang menakutkan dari Hek Giamlo yang mempunyai kekuasaan tertinggi, agaknya malah lebih tinggi daripada raja sendiri. Pek Bin Chiang Kun mengajak perwira yang semua ada 16 orang untuk mengadakan perundingan dengan lin-lin di bawah pohon-pohon yang rindang daunnya, setelah ia memperkenankan para anak buahnya untuk beristirahat sambil berjaga-jaga. Chiang Kun, terus terang saja, aku tidak tahu mengapa setelah Chiang Kun dan semua saudara mendengar bahwa Hek Giamlo adalah bayi isan, Chiang Kun lalu tiba-tiba menyatakan mendukung aku? Ada rahasia apakah dibalik semua ini? Pek Bin Chiang Kun menarik napas panjang. Cuan Puteri tidak tahu, memang sepantasnya tidak tahu karena hal itu terjadi sewaktu paduka masih amat kecil dan ibu paduka belum meninggal dunia. Bayi isan dahulunya adalah seorang panglima ahitan yang terkenal gagah perkasa. Seperti telah ia akui di depan paduka, dia tergila-gila kepada Putri Mahkota Tayami, tetapi ditolaknya dan seperti kenyataannya, ibunda paduka telah menikah dengan seorang perwira rendahan yang gagah perkasa. Nah, agaknya ia menaruh dendam, apalagi karena Maharaja Kulukan sendiri tidak menyetujui niatnya mengawini Putri Tayami. Diam-diam ia lalu melakukan pengkhianatan dan pada suatu malam, Sri Baginda Kulukan meninggal dunia dalam kamarnya. Oleh putranya, Sri Baginda Kubakan yang sekarang, ketika itu masih seorang pangeran, dikabarkan bahwa Sri Baginda tua meninggal karena penyakit. Akan tetapi hamba dan para perwira yang tahu akan ilmu silat tinggi, mengerti bahwa meninggalnya Sri Baginda karena pukulan jarak jauh yang beracun. Kami sudah menduga bahwa hal itu tentu dilakukan oleh bayi Isan, akan tetapi ketika kami mencarinya, ia telah lenyap tak meninggalkan jejak. Kiranya pada malam hari itu juga ia berani mati hendak mengganggu Putri Tayami sehingga disiram macun pada mukanya. Karena itulah kami sekalian mengira bahwa dia pergi takkan kembali lagi, karena malu dan takut akan pembalasan kami. Lin Lin mendengarkan dengan penuh perhatian dan merasa tidak sabar ketika Panglima itu berhenti sebentar untuk mengingat-ingat peristiwa yang telah puluhan tahun terjadi itu. Sementara itu, bangsa kita selalu mengadakan perang dengan kerajaan H.O.U.H.O.N, dan yang menjadi calon ratu bukan lain adalah Putri Mahkota Tayami. Akan tetapi, Ibunda Paduka lewas di medan pertempuran secara aneh karena anak panah yang membunuhnya kami kenal sebagai anak panah yang biasa dipergunakan oleh bayi Isan yang menghilang. Dan beberapa tahun kemudian, setelah Paman Tiri Paduka, Ku bahkan menjadi raja, muncullah Hek Giamlo yang kami sebut Lociangkun, menjadi Panglima Tertinggi yang amat berkuasa. Karena dia sakti, dan raja amat percaya kepadanya, maka kami tidak berani bertanya-tanya siapa adanya Hek Giamlo. Siapa kira, dia adalah bayi Isan yang berhianak pegin Ciangkun tampak marah sekali. Akan tetapi lebih hebat adalah kemarahan Lin-Lin kiranya Hek Giamlo adalah pembunuh ibunya. Makin besarlah hasrat hatinya hendak membasmi Hek Giamlo dan merampas tahta kerajaan hitam, hem, bagus sekali. Kalau begitu mari kita serbu kerajaan dan bunuh Hek Giamlo si penghianat. Sabarlah, cuan puteri. Hek Giamlo amat sakti. Bagaimana kita mampu melawannya? Jangan takut, percayalah kepadaku. Aku mampu menandinginya, dan andai kata aku kalah dan tewas, berarti aku sudah berjasa, mati untuk bangsaku dalam usaha membasmi penghianat. Jawab Lin-Lin dengan gagah. Pada saat itu terdengar suara terompet dan gaduh. Ternyata muncul serombongan pasukan yang dipimpin oleh seorang pemuda yang bermuka putih, pemuda yang tampan dan gagah sekali. Begitu dekat, pemuda yang membawa golok besar ini dari atas kudanya berseru, Hei, kaum pemerontak. Menyerahlah kalian sebelum aku terpaksa menggunakan kekerasan atas nama Sri Baginda. Semua orang terkejut, lebih-lebih Pak Bin Chiangkun yang melihat bahwa pemuda itu bukan lain adalah Kayabu, puteranya dan juga anak tunggalnya. Kayabu ini juga memakai nama Bang Sahan, dan ia memilih nama Liao yang kelak menjadi nama kerajaan hitam. Liao Kayabu ini seorang pemuda berusia 25 tahun, gagah perkasa dan tampan, ahli men golok dan anak panah, semenjak muda digemleng ayahnya, malah dalam perantauannya ia belajar ilmu silat tinggi dari para pertapa di sepanjang pegunungan utara. Kayabu, apa artinya ini? Tak tahukah kau bahwa ayahmu berada di sini bentak Pak Bin Chiangkun dengan suara lantang. Pemuda gagah itu sejenak memandang ayahnya, kemudian ia melompat turun dari atas kudanya, berlari menghampiri Pak Bin Chiangkun dan menjatuhkan diri berlutut. Ayah, sebagai anakmu, aku menghormat dan menjunjung tinggi padamu. Sebagai anakmu, aku harap undaknya ayah suka sadar dan insyaf, bahwa ayah telah terseret oleh bujukan orang untuk turun berhianat. Ayah, semenjak kecil aku mendapat didikan ayah yang terutama menekankan agar supaya aku menjadi seorang gagah yang selalu mencinta bangsa dan setia kepada rajanya. Pelajaran ayah ini sudah berakar di dalam hatiku. Untuk membela bangsaku dan bersetia kepada bangsaku, aku siap menerima kematian, siap mengorbankan apapun juga. Akan tetapi hari ini aku mendengar laporan bahwa ayah berkumpul dengan orang-orang yang hendak memberontak, yang berarti mengkhianati bangsa dan raja. Ayah, sekali lagi, sebagai putramu aku mohon ayah suka sadar dan menarik diri keluar dari persekutuhan jahat ini. Muka peginci yang kun sebentar pucat sebentar merah, sedangkan lin-lin memandang dengan hati tegang. Kayabu, kau tidak mengerti. Ayahmu tetap seorang yang selalu setia terhadap bangsa dan kerajaan. Ketahuilah bahwa gerakan yang akan diadakan oleh ayahmu adalah justru gerakan membasmi pengkhianat yang semenjak puluhan tahun meraja lelah dan baru sekarang diketahui dan akan diberantas. Ketahuilah bahwa loci yang kun sebetulnya adalah si pengkhianat bayisan, dan seri baginda yang sekarang ini malah mempergunakan tenaganya. Karena itu, tak dapat diragukan lagi bahwa kematian seri baginda tua maupun puteri tayami adalah hasil pengkhianatannya yang dibantu oleh bayisan. Para prajurit dalam pasukan yang baru datang, menjadi gaduh mendengar ini, pasukan tak dapat diatur lagi dan mereka saling bicara sendiri dengan ramai. Liao Kayabu bangkit berdiri dan suaranya nyaring mengatasi suara gaduh lainnya. Pek Bin Ciyang Kun, aku sekarang bicara sebagai seorang hamba kerajaan hitam yang setia. Aku tidak tahu dan tidak ambil peduli akan dongeng tentang pengkhianatan zaman dahulu. Akan tetapi kenyataannya sekarang, aku bekerja sebagai panglima di dalam kerajaan hitam, karena itu aku harus setia kepada raja dan bangsa. Siapapun juga yang mempunyai niat memberontak, dia adalah musuhku. Pemberontakan berarti pengkhianatan, baik terhadap raja maupun terhadap bangsa, karena itu sudah menjadi kewajibanku untuk membasminya dengan taruhan nyawa. Dengan golok melintang di depan dada, Kayabu berdiri tegak menentang pandang mata ayahnya dan juga lin-lin gadis ini diam-diam kagum sekali. Pemuda ini benar-benar gagah perkasa, pikirnya, dan kesetiaannya terhadapku. Bahkan bukanlah kesetiaan karena dorongan perasaan pribadi, bukan pula dengan pamrih mencari kemuliaan duniawi, melainkan kesetiaan yang jujur dan bersih dari seorang panglima yang gagah perkasa terhadap negara dan bangsanya. Akan tetapi, Pek Bin Tiangkun marah sekali. Anak durhaka, kau hendak melawan ayahmu sendiri orang tua ini sudah melangkah maju dan mencabut pedangnya yang panjang. Sejak kau kecil aku mendidik dan membangunmu, biarlah sekarang aku sendiri yang membasminmu. Tiangkun, tahan dulu tiba-tiba lin-lin berseru dan sekali tubuhnya berkelebat ia sudah melewati panglima muka putih ini dan berkata, Puteramu ini seorang panglima sejati yang gagah, harus dihadapi dengan kegagahan pula. Biarlah aku yang menghadapinya. Setujukah kau? Pek Bin Tiangkun mengerutkan keningnya, akan tetapi karena ia menganggap lin-lin sebagai junjungan baru calon ratu di hitam, tentu saja ia merasa tidak enak kalau membantah. Ia menunduk dan menjawab, terserah kepada kebijaksanaan cuan puteri. Akan tetapi harap paduka berhati-hati karena bocah ini kepandainya cukup tinggi sehingga hamba sendiri pun belum tentu dapat mengalahkannya. Biarpun dalam ucapan ini Pek Bin Tiangkun memberi peringatan agar junjungannya berhati-hati, namun mengandung pula kebanggaan seorang ayah terhadap putranya. Lin-lin mengangguk, tersenyum manis. Aku mengerti, kemudian ia membalikan tubuhnya menghadapi Kayabu yang masih berdiri tegak dengan sikap menantang. Kayabu, kau seorang panglima yang dipercaya dan setia kepada Seri Baginda ku bahkan agaknya. Apakah ini berarti bahwa kau adalah kaki tangan Hek Giamlo si iblis busuk? Aku seorang prajurit, seorang kesatia, tidak ada sangkut pautnya dengan lo Chiangkun, melainkan mengabdi kepada negara dan bangsa. Bagus. Karena kalau kau kaki tangan Hek Giamlo, biarpun dengan hati menyesal karena kau putra Pek Bin Chiangkun, tentu kau akan ku bunuh. Ketahuilah, aku adalah putri mahkota Yalin, dan Seri Baginda yang sekarang adalah paman teriku yang merampas tahta kerajaan dengan keruk yang curang dan jahat. Akan tetapi kau tentu tidak peduli akan hal itu semua. Sekarang, sebagai musuh, melihat ayahmu berada di pihakku, apakah kau tidak mau menakluk? Aku seorang prajurit sejati. Sebelum kalah atau mati takkan menakluk. Lin-lin tersenyum. Hem, bagaimana seandainya aku mengalahkan kau dan golokmu itu? Pemuda itu nampak terkejut, lalu menggelengkan kepala. Tak mungkin lalu ia menyambung. Di antara kalian semua, kiranya hanya ayahku yang akan mampu menandingi aku. Nona, lebih baik kau pergilah jauh-jauh dari hitam dan hentikan semua niat memberontak ini agar ayahku jangan terseret-seret. Hai ik i. Kayabu, kau benar-benar memandang rendah kepadaku. Majulah, ku tanggung paling lama tiga belas jurus aku akan mampu mengalahkan kau. Terbelalak matuk Kayabu dan ributlah semua prajurit mendengar ini. Kayabu terkenal sebagai seorang ahli golok yang pandai. Biarpun kepandainya tidak sehebat Hek Giamlo, namun ia terhitung Panglima Ahitan yang pilihan. Mengalahkan Panglima ini dalam waktu tiga belas jurus agaknya sama sukarnya dengan merobohkan sebuah gunung. Diam-diam Pegbin Chiangkun sendiri mengerutkan keningnya. Ia bersimpati kepada Putri Alina dan mau membantu karena ingin pula menumpas bayi San yang menjadi Hek Giamlo serta mengakhiri pengkhianatan kubakan. Akan tetapi kalau yang ia bela adalah seorang putri muda yang begini sombong, yang bersumbar akan mengalahkan puterannya dalam waktu tiga belas jurus, benar-benar keterlaluan dan kelak gadis ini tentu akan menjadi seorang ratu yang sembrono sekali. Melihat puterannya sambil tersenyum-senyum melangkah maju menghadapi Lin-Lin dengan sikap hendak bersungguh-sungguh, Panglima tua ini berseru, Kayabu, jangan kurang ajar kau terhadap Seng Putri Yalin. Aku ditantang, dan memang musuhnya. Mengapa kurang ajar? Sudah semestinya musuh saling menantang dan siapa kalah harus tunduk. Nona, agaknya kau lah yang mengepalai pemberontakan ini, dan kau pula yang mempengaruhi ayahku dan teman-teman untuk memerontak. Setelah sekarang menantangku, hendak merobohkan aku dalam waktu tiga belas jurus, marilah kita membuat janji. Kalau betul kau mampu mengalahkan aku dalam waktu tiga belas jurus, aku akan menyerah tanpa syarat. Akan tetapi, bagaimana kalau dalam waktu itu kau tidak mampu mengalahkan aku? Kalau kau tidak menipu, akulah yang akan menyerah tanpa syarat dan akan menghentikan niatku membasmi hek giam lodamku bahkan. Suwon Putri Pak Bin Chiang Kun berseru kaget. Hebat janji yang keluar dari mulut Lin-Lin itu, karena sekali berjanji, Kalau betul tidak mampu mengalahkan Kayabu dalam tiga belas jurus, akan hancurlah semua cita-cita tadi. Kayabu mundur kau. Kalau kau lanjutkan, aku takkan mengakuimu sebagai anak lagi saking khawatirnya. Pek Bin Chiang Kun berkata demikian. Chiang Kun, biarkanlah. Pula, kalau kau dan teman-teman yang lain tidak menyaksikan kepandaianku, mana kalian bisa percaya atas bimbinganku? Tidak, Suwon Putri. Biarlah hamba yang menghadapi anak hamba yang durhaka ini. Kalau dia kalah, akan hamba bunuh, dan kalau hamba yang kalah, hamba rela mati dalam tangan anak kandung yang durhaka. Kayabu, hayo lawan bapakmu sendiri. Pek Bin Chiang Kun sudah meloncat ke depan akan tetapi tiba-tiba, Entah bagaimana, tubuhnya itu mundur sendiri seakan-akan ada tenaga tak tampak yang menariknya dari belakang. Ia menoleh dan melihat Lin-Lin tersenyum. Kiranya gadis itu yang tadi menariknya dengan penggunaan tenaga jarak jauh yang amat hebat. Chiang Kun, tak tahukah kau bahwa majuku ini karena aku sayang kalau kalian ayah dan anak saling gempur. Anakmu seorang gagah perkasa, tidak semestinya dimusnahkan. Minggirlah. Mendengar kata-kata ini dan melihat bukti betapa lihainya Lin-Lin yang mendemonstrasikan tenaga saktinya tadi, terpaksa Pek Bin Chiang Kun mengundurkan diri dan menonton dari samping dengan hati cemas. Kayabu, kau majulah dan hitunglah jurus-jurus yang ku pergunakan. Awas seranganku. Lin-Lin merasa yakin akan dapat mengalahkan lawannya dalam 13 jurus. Tentu saja yang ia maksudkan dengan 13 jurus itu adalah jurus-jurus sakti yang ia warisi dari Pat Jiusen Ong. Kalau ia mengandalkan ilmu silat biasa, tentu saja 13 jurus merupakan waktu yang terlampau sedikit untuk mengalahkan seorang panglima muda yang kelihatannya begitu gagah perkasa. Namun, ia amat percaya akan keampuhan 13 jurus sakti peninggalan Pat Jiusen Ong, maka ia sengaja menantang untuk memperlihatkan kelihainya sehingga para pengikutnya akan percaya kepadanya. Apalagi kalau diingat bahwa dia tadi sudah menyatakan sanggup menghancurkan Hek Giam Lo si iblis sakti, kalau ia tidak mendemonstrasikan kepandayan yang sakti, tentu mereka itu takkan mau percaya. Aku sudah siap jawab Kayabu dengan suara lantang. Pemuda ini merasa penasaran dan juga marah. Kalau saja ia tidak menghadapi pemberontakan yang serius dan yang harus diberantasnya dengan segera, tentu ia tidak sudi menerima tantangan yang amat menghina ini. Dia, Lia O Kayabu, seorang jagoan besar di hitam, hanya dihargai semahal 13 jurus saja oleh seorang gadis muda jelita. Benar-benar penghinaan yang amat hebat. Kali ini baginya juga merupakan ujian. Ia harus memperlihatkan kepandayanya terhadap gadis yang amat cantik jelita ini, yang agaknya adalah putri keponakan Seri Baginda sendiri yang baru muncul sekarang. Bukankah kalau ia sanggup bertahan sampai 13 jurus, pemberontakan itu sekaligus dapat dipadamkan tanpa pertumpahan darah lagi? Ia harus dapat bertahan, tidak saja bertahan sampai 13 jurus, bahkan ia harus berbalik dapat menangkap gadis cantik ini.